Halo Gamebit Brother, ketemu lagi dengan saya, Kose dari Guns N' Bubble Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk mereview senapan Uragan Wah, ini senapan dari Airgun Technology Kita akan mereview singkat saja untuk hari ini Saya akan mengulas tentang larasnya dulu teman-teman Ini larasnya made in CZ Senapannya dari Rusia Berdasarkan dengan CZ Nah, di sini panjang laras kisaran 57 cm Nah, dengan tabung Ini komposit glass Eropa Beda ya Jadi tabungnya mewah banget Ini tabungnya dengan kapasitas 530 cc Panjang keseluruhan ini 83,5 cm Nah, dengan rail scope Di sini rail scope nya Picatinny Atau 22 mm Dengan magazine Kita mendapatkan 2 magazine Magazine nya 1 magazine 15 round Nah, teman-teman Nah, teman-teman Selain itu safety suit Safety suit Safety suit Ada di depan trigger Action Action nya menggunakan side level Ini energinya 25 Joule Bisa di setting up sampai 40 Joule Nah, kenapa saya bilang bisa sampai 40 Joule Nah, di sini untuk 25 Joule Ini saya belum pernah mencoba untuk menembakkan Atau mencoba untuk test velocity Di 150 kali suit Gila! Dari 200 bar sampai 100 bar Kira-kira kurang lebih 150 kali suit Itu saya mendapatkan hasil Velocity nya Itu di High Triple 8 fps Atau 888 fps Di low Di 870 fps Dan standar deviation nya Pencelewengan itu cuma 3 Wow, ini Belum pernah saya coba Senapan 150 kali suit Mungkin ini satu-satunya senapan yang mampu 150 kali suit Dengan Stabil velocity yang luar biasa SD nya cuma 3 Total 150 kali suit Rata-rata 882 fps Dengan mimis barakuda Kebayang kan Teman-teman Kebayang banget Seberapa akurat Ini senapan Ya Nah Di sini pengisian Kopler Atau regulator Kita mendapatkan dari Uragan Regulator Bawaan dari air gun teknologi Bawaan dari Uragan Itu regulator nya Agak berbeda Agak berbeda Cara menggunakannya Kita mesti Melepaskan Baut Di Tabung scuba Kepala tabung scuba Atau Kalau teman-teman Tidak mau ribet Bisa langsung Di Caplok Dengan Mini Kopler Atau 1 TSM Nah Untuk akurasi Saya sudah membuatnya Di jarak 30 meter Wow 5 kali sud 30 meter Amazing Digging S Champ Estup Emang Tidak Tabung zoo volume Tidak Tidak lev Dan di jarak 50 meter Kalau agak kiri Atau agak kanan Kita bisa maklum Faktor angin, faktor cuaca Tapi disini kita bisa melihat Hasilnya dia tidak naik turun Masih sejajar Di jarak 50 meter Sampai jumpa 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 Untuk berat Beratnya ini kira-kira 3,6 kg Yang tambah bereskop lumayan Tapi gak berasa berat Karena ini seimbang oke banget senapan ini sudah menggunakan sistem regulator nah untuk teman-teman yang di luar sana wajib mencoba senapan baru dari Ergan Technology oke, Gemby Brother yang ada di luar sana cukup sekian review dari saya bila teman-teman ingin memesan senapan-senapan impor boleh WA nomor yang ada di bawah ini jangan lupa follow IG saya yang ada di sini jangan lupa juga like dan subscribe salam satu laras dari Guns and Bubble sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax